Duri Bungaju Jilid 27 Kesalahan dalam kesalahan tangan cepat Ksia Odai pernah dengan senyum misterius Menghindar dari satu pertarungan Di sini walau bukan di Jalan Raya Cuhan San Tapi adalah Jalan Raya Tanah Kuning Sekarang dia bertemu lagi dengan orang yang sama Yang berbeda dengan keadaan yang lalu adalah Kali ini dia tidak menunggang kuda Dan di antara alis lawan juga tidak ada hawa membunuh Yang menakutkan Sebenarnya dalam jarak 30 zeng lebih Ksia Odai sudah jelas melihat orang yang datang ini siapa Tapi, dia tetap berjalan terus Tidak ada sedikitpun rasa heran Juga tidak ada ekspresi sedikitpun Hingga jarak langkah dia melangkah Setiap langkahnya tetap adalah 2 C7 Chun Sesudah dekat, dia melihat Ksu Jiarong Yang kepalanya sedang menunduk rendah Sepertinya ada puluhan ribu simpul yang tidak dapat dibuka di dalam hatinya Begitu kesepian Ada jalanan tentu ada orang yang berjalan Ini tidak ada yang aneh Tentu saja dia tahu ada orang yang berpapasan dengan dia Hanya saja dia tidak mengangkat matanya Karena ini adalah Jalan Raya yang besar Tapi, dia telah menghentikan langkahnya Pelan-pelan membalikan tubuh Menatap tajam bayangan belakang orang yang baru saja berpapasan Manusia semuanya mempunyai perasaan Sekarang Ksu Jiarong seperti merasa kenal dengan bayangan belakang orang itu Sepertinya pernah bertemu Hei, berhenti Ksiaodai menghentikan langkahnya Dia membelakangi Ksu Jiarong Ketika dia mendengar teriakan ini Sudah tahu satu masalah sudah tidak bisa dihindari Dengan pelan dia membalikan tubuhnya Ksiaodai dengan dingin berkata Kau memanggil aku benar Aku memanggilmu Kau adalah Tampak wajah Ksu Jiarong tercengang berkata Tangan cepat Ksiaodai sudah lama tidak bertemu Mengapa bisa dirimumi Mengapa adalah kau Mengapa bisa dia Mengapa bisa dia Ksu Jiarong hanya merasa bayangan belakang orang ini sangat hafal Tapi tidak terpikir ternyata adalah tangan cepat Ksiaodai Sekarang dia sudah melihat jelas Dia adalah Ksiaodai Bukan saja pakaian sutranya kusut tidak karuan Sampai orangnya pun rupanya tidak karuhan Rambutnya acak-acakan Berwok panjang Bekas darah yang sudah menghitam penuh di seluruh tubuh Dan di dadanya digulung dengan kain luka Satu-satunya barang yang tidak berubah Ialah sepasang matanya Sepasang mata yang selamanya tidak bisa dipandang tembus oleh orang Julukan tangan cepat Ksiaodai sudah menggemparkan dunia persilatan Apalagi setelah terjadi peristiwa pertarungan di gedung Wong Siang Setelah tangan cepat Ksiaodai bertarung melawan dua pengemis cacat empat orang Dari gaibang dia jatuh ke sungai dan ternyata tidak mati Sampai saat dekat ini muncul kembali sendirian menghancurkan perkumpulan perairan Seng Chiang Lalu melukai tiga pedang serangkai wudang Semua kejadian yang menggemparkan ini Setiap orang sudah tahu Sekarang dia berdiri di depan dengan kusut tapi tetap gagah Walau kepandayan Ksujiarong lebih tinggi Kemampuannya lebih besar Juga tidak terasa mundur tiga langkah Kau, kau terluka benar Jika kau mengira aku sedang terluka sehingga tidak berani bertarung Kau salah mengira Bertarung? Bertarung apa dia sesaat bingung Aku tidak lupa kejadian di jalan raya Cuhan San kau menghadang aku Kata Ksiaodai dingin Sekarang adalah kesempatan yang paling bagus Aku pikir kau telah salah paham Masalah itu sudah lama lewat Kata Ksujiarong sedikit canggung Walau di dalam hati merasa aneh Tapi Ksiaodai hanya dingin melihat wanita cantik ini Katanya kau tidak perlu mengkhawatirkan aku Hari ini kita sudah bertemu Aku sudah katakan masalah itu sudah lewat Ksujiarong menggelengkan kepala berkata Apalagi, apalagi kau adalah temannya Li Yuan Wai Lalu bagaimana kata tangan cepat Ksiaodai kaku Bagaimanapun Ksujiarong tidak bisa memberitahukan perasaan dirinya pada Li Yuan Wai Ksujiarong terdiam sejenak berkata Tidak, tidak apa, hanya saja aku juga kenal dia Dan juga, dan juga, dan juga bagaimana Ksiaodai sedikit tidak sabar Dan juga aku, aku tahu salah paham yang terjadi antara kau dengan dia Kau ini siapa Aku ingat kau pernah mengatakan lebih baik membantu temanku Juga tidak mau menjadi musuhku Dan kau juga mengatakan di saat bertemu kedua kalinya Akan memberitahu aku namamu Ksiaodai mulai menginterogasi Aku Ksujiarong, dulu, dulu mencegat kau di jalan raya Cuhan San Aku, aku terpaksa melakukannya Ksujiarong Ksiaodai otaknya dengan cepat menyelidik nama ini Tapi dia gagal, karena dia sungguh tidak pernah mendengarnya Kau mengatakan kau tahu salah paham yang terjadi antara aku dengan Li Yuan Wai Tanya Ksiaodai tidak mengerti Benar, dia menjawabnya dengan pasti Ksiaodai tidak bicara Hanya dengan sorot matanya dia meneliti Kau, kau tidak percaya dilihat orang dengan sorot metu demikian Tentu saja dia merasa tidak nyaman Maka dengan sedikit gelalisah bertanya Apakah aku bisa percaya Kata Ksiaodai seperti bicara pada diri sendiri Tentu saja dia tidak percaya Bagaimanapun dia adalah orang yang terlibat Di dalam pikirannya dia yang terlibat juga tidak tahu Orang luar bagaimana mungkin bisa tahu Apalagi orang luar ini adalah seorang yang mendengar pun dia belum pernah Seorang yang kata-katanya tidak dipercaya orang Biasanya hanya ada dua reaksi Satu, mencari akal membuktikan Satunya lagi adalah tidak peduli penjelasannya lagi Membalikan kepala dan pergi Ksiaodai adalah wanita yang mempunyai harga diri tinggi Dia tentu saja tidak bisa mengatakan dirinya telah bertemu dengan laki-laki Yang dipantatnya ada tanda luka yang sama seperti Liyuan Wai punya Makanya dia tidak mau membalikan kepala dan pergi Menjelaskan Lagi Dia Sayang baru saja membalikan kepala melangkah dua langkah Dia sudah dihadang dengan cepat oleh Ksiaodai Aku, aku pikir, aku pikir aku seharusnya mendengar dulu kata-katamu Kata Ksiaodai dengan sedikit harapan Kau sudah percaya tanya Ksujiarong sedikit kesal Aku pikir kau tidak ada alasan membohongi aku Bagus sekali, ini membuktikan kau cukup pintar Jika tidak aku berani katakan salah paham antara kau dengan dia Selamanya tidak akan ada penyelesaiannya Kalau begitu Nona memberitahu aku Su, sekarang Bisakah Kau Boleh Tapi aku ingin tahu dulu mengapa kau dulu ingin bertarung dengan Liyuan Wai Tanya Ksujiarong Ini, ini apakah ini sangat penting tentu saja Karena Liyuan Wai juga untuk masalah ini selalu tidak punya jawabannya Soal ini bukan dengan satu dua patah kata bisa menjelaskannya Kata Ksiaodai Kaku Aku bisa sabar Ksujiarong tentu bisa sabar Bagaimanapun setiap wanita terhadap orang yang dicintainya Walau dia setiap makan Berapa mangkuk makannya Berapa kali masuk ke toilet Dia juga ada kesabaran untuk mendengarnya Sebuah warung teh Satu warung teh yang khusus melayani orang yang melewati jalan itu Rumah bambu Meja bambu Kursi bambu Ditambah bos warung yang tubuhnya seperti bambu Di bawah teriknya sinar matahari di musim gugur Jika ada tempat seperti ini Tidak perlu dikatakan lagi Setiap orang yang lewat pasti akan menghentikan langkahnya dan mampir sebentar Minum semangkuk teh untuk membasai tenggorokan yang kering Ksiaodai sedang menemani Ksujiarong Sekarang mereka telah duduk di warung teh ini Ksujiarong telah mendengar cerita Ksiaodai dengan Liwanwai Katamu demi menyelidik sebuah siasat busuk Jadi sengaja melakukan perbuatan demikian Tanya Ksujiarong Betul, aku melihat Di belakang Ouyang Wusuang ada yang memerintah dia Apa alasannya dia tidak ada kemampuan Juga tidak ada semangat melakukan hal itu Dengan melakukan semua ini Aku bisa memancing keluar orang di belakang layarnya Juga dengan cepat menolong Liwanwai Dan yang paling penting Aku berharap mendapat jawaban mengapa dia mau membunuh Liwanwai Berusaha membuat dia sadar dari perbuatannya Ksiaodai tidak mengerti mengapa memberitahukan semua ini pada Ksujiarong Dia Bisa Mungkin karena dia ingin tahu apa penyebab salah pahamnya dari mulut dia Juga mungkin ini yang disebut bertemu benang merah Menurut yang aku tahu Liwanwai tidak pergi menepati janji pertemuan di gedung Wong Chiang Karena ada alasan yang tidak bisa dikatakan Tapi kau sepertinya tidak berniat melepaskan dia Mengapa bicara begitu karena kau siap menggunakan pisau pemberian dia Untuk mengakhiri pertarungan itu benar Aku pikir walau aku tidak ada kesempatan menjelaskannya Tapi kalau dia melihat pisau itu seharusnya dia tahu segalanya Bagusnya dia tidak jadi datang menepati janjinya Jika tidak dia mungkin mati pun matanya tidak bisa meram Ksujiarong tidak merasa sepaham Aku pun ada kesulitan Sebelumnya aku tidak tahu pisau itu telah ditukar oleh Wong Yang Usuang Kata Xiaodai tercengang Makanya aku berkata bagus sekali dia tidak bisa datang Kalau tidak bukankah akan terjadi korban yang sia-sia Kau, kau mengapa bisa tahu akan hal ini? Tanya Xiaodai Menurutmu, bagaimana apa Li Yuanwai yang memberitahu Muxiaodai cepat-cepat bertanya? Aku sudah tahu, aku sudah tahu Karena pisau itu, salah paham antara aku dengan dia Sampai pada ketara susah dijelaskan lagi Bukan hanya masalah ini saja Sujiarong berkata lagi Li Yuanwai sudah putus hubungan dengan Gaibang Juga beberapa kali hampir dibunuh oleh Ouyang Muxuang Ini semua juga karenamu Xiaodai dia mendengarkan dia melanjutkan Dengan wajah sedikit merah Dia melanjutkan Salah paham dia padamu adalah Meng Mengira kau telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan Tapi dia yang menanggung resikonya Resiko Aku membuat dia menanggung resiko? Mengapa aku tidak tahu? Kau tentu saja tidak tahu Jika kau sudah tahu maka tidak akan disebut salah paham Masalahnya begini Ouyang Muxuang pernah diperkosa orang Dan dia mengira Li Yuanwai yang memperkosanya Tapi justru Li Yuanwai tidak tahu masalah ini Dia tentu saja tidak mengaku Sehingga Ouyang Muxuang ingin dengan segala kera membunuh dia Ini, ini apa hubungannya dengan aku? Masalahnya adalah tuduhan itu kau yang menyebarkannya Dan akibatnya semua ditimpakan pada dia Kentut Aku tangan cepat Ksiaodai Mana mungkin orang semacam itu Ksiaodai tidak tahan jadi memaki Dengan apa dia melibatkan diriku Karena Karena hanya kau yang tahu tanda Tanda di tubuh Li Yuanwai Ksu Jiarong dengan samar mengatakannya Tanda Di tubuhnya ada tanda Apa matuk Siaodai jadi terang berkata Kau mengatakan Kau mengatakan tanda di atas pantat dia Dengan seorang wanita membicarakan pantat laki-laki Ini, ini aliran dari mana? Tapi ini adalah kuncinya Kunci yang tidak bisa tidak dibicarakan Dia jadi tidak bisa banyak memperdulikannya Ksu Jiarong dengan wajah merah menganggukan kepala Bisakah kau mengatakannya lebih jelas? Aku sudah jadi bingung Walau aku tahu di pan Di tubuhnya ada tanda Apa urusannya dengan aku Ksiaodai tidak dingin lagi? Dia sudah masuk ke dalam masalah yang ruat ini Ksu Jiarong menenangkan jalan pikirannya Berkata Sederhana sekali Ouyang Wusuang telah mengenal tanda di tubuhnya Li Yuan Wai Dan Li Yuan Wai mengira kau meniru tandanya dia Dan melakukan hal itu Kacau Satu-satunya tanda yang dia punya itu Orang lain mana bisa menirunya? Si telur kura-kura ini mengapa mencurigai aku? Aku yang melakukannya? Di mana ada aturan begini? Sungguh tidak masuk akal Ksiaodai jelas marah sampai tidak tertahan Hal ini juga tidak bisa menyalahkan dia Karena sesungguhnya hanya kau seorang yang tahu rahasia itu Kalau begitu bagaimana kau juga tahu Ksiaodai bertanya satu pertanyaan yang paling tidak boleh ditanyakan Mungkin dia bertanya tidak ada maksud Hanya mengikuti pembicaraan lawan Tapi dia mendengar ini Wajahnya sudah merah karena malu Aku, aku mendengar dari dia Sujiarong suaranya seperti suara nyamuk Oho ksiaodai walau oho sekali Tapi seorang idiot pun bisa mendengar Oho ini sangat terpaksa Sangat tidak sepaham Kau, kau jangan berlaga aneh seperti itu Sungguh, beberapa hari lalu saat Oho yang wusuang menghadang liuan wai Aku kebetulan ada di sana Jadi semua ini aku bisa tahu Anjing tidak bisa merubah Kebiasaan memakan kotoran Ksiaodai sudah beberapa kali mengalami petaka Seharusnya orangnya sudah berubah, tapi kebiasaannya dengan tidak sadar muncul kembali Aku hanya sekali o-o-o saja, hai, aku rasa rupanya kau sekarang barulah aneh Sujiarong suka pada orang yang kocak, humor, juga suka perkataan yang lucu, humor Sekarang dia baru mengerti, orang yang bisa jadi temannya Li Yuan Wai, sifat mereka akan bagaimana Bagaimana kau bisa menentukan dengan pasti orang yang dikatakan Ouyang Wusuang bukan Li Yuan Wai Tanya Ksia Odei setelah berpikir sebentar Karena, karena aku tahu ada seorang yang wajahnya juga bulat, tubuhnya sedikit gemuk Di tempat yang sama juga, juga mempunyai tanda yang sama Kata Sujiarong dan telinganya menjadi merah, tapi ada nada marah Dengan merasa aneh Ksia Odei melihat tingkahnya, dia seperti telah mengerti sesuatu Kau ingin mengatakan yang benar-benar berdosa adalah orang itu benar, di, bisa ada hal yang begitu kebetulan Ksia Odei bicara pada diri sendiri Sekarang kau sudah mengerti salah paham antara kau dengan dia Bukan lalu Li Yuan Wai yang diusir dari Gaibang bagaimana masalahnya Tanya Ksia Odei tidak mengerti Juga karena masalah itu, Ouyang Wusuang sudah melaporkan masalahnya pada Gaibang Perkumpulan Gaibang paling tidak bisa menerima pelanggaran kesusilaan Ditambah di dalam perkumpulan mereka sudah ada pengkhianat Sehingga Li Yuan Wai terpaksa jadi buronan Lalu Ksujiarong menceritakan kejadian yang dialaminya dari awal sampai akhir Ksia Odei mendengarnya sampai wajahnya berubah-rubah tidak menentu Simpul itu pada akhirnya bisa dilepaskan Salah paham juga pasti pada suatu hari bisa jadi jelas Ksia Odei sudah tahu mengapa Ouyang Wusuang dengan segala kemampuannya menginginkannya Wali Yuan Wai Ini adalah salah paham yang sebesar langit Juga adalah hal yang membuat orang ingin tertawa tidak bisa ingin menangis juga susah Walau dia sudah kehilangan cintanya terhadap Ouyang Wusuang Tapi juga berharap pada suatu hari dia bisa menyadarkannya Tapi dia tahu itu sudah sangat sulit Karena ketika dia tahu Ouyang Wusuang adalah orang perkumpulan Bungaju Banyak kejadian yang nyata sudah tidak bisa kembali lagi Bagaimanapun perkumpulan Bungaju sudah menjadi sasaran harus dimusnahkan oleh semua orang Dirinya dan Li Yuan Wai mungkin masih bisa memaafkan semua permusuhan Dan tidak meminta tanggung jawabnya Tapi Gaibang, Mudang, dan banyak lagi orang-orang dunia perselatan yang mati di tangannya Famili dan teman, mereka mana bisa melepas dia? Ketika simpul telah terbuka, alis bisa kembali terangkat Salah paham setelah jelas, perasaan hati tentu saja tidak kesal lagi Walau Xiaodai belum bertemu dengan Li Yuan Wai, tapi di dalam hatinya dengan damdiam sudah berkata Hartawan busuk, kelihatannya kesusahan yang kau terima tidak lebih ringan dibandingkan denganku Harap jagalah dirimu yang gemuk itu Jangan sampai dipotong orang Paling bagus aku masih bisa mencicipi masakan Harum sedap tiga li itu Xiaodai merasa makin dilihat makin merasa wanita ini cantik Walau dia sedikit dingin, tapi dia tahu hatinya yang hangat Di dalam hati dia mengeluh berkata Hartawan busuk, kau sungguh punya kepintaran Di saat dikejar-kejar akan dibunuh oleh orang Malah masih ada kesempatan mendapat wanita yang begitu cantik Sujiarong yang dilihat oleh Xiaodai jadi merasa sedikit malu Dia terus terang berkata Apakah kau biasa begini melihat orang baru saja dia mau mengoloknya Xiaodai teringat sebuah kata tua Istri teman, tidak boleh mengoloknya Dia mengeluh sekali berkata Tidak, aku hanya ada satu perasaan Perasaan apa perasaan Nasib kotoran anjing dengan nasib asmara Mengapa bisa bertalian menjadi satu Dan mereka justru bisa menimpa dirinya pusaka hidup itu Kata Xiaodai sambil tertawa Sujiarong terdiam sejenak Tapi dengan serius berkata Apakah sudah puas melihatnya melihat apa Xiaodai sengaja mengoloknya Kau sudah mengerti malah sengaja bertanya Kata Sujiarong pura-pura marah Ha, ha, baik, baik Nonak Su, kau sungguh membuat aku kagum Seorang wanita bisa begitu berani mengutarakan perasaan dirinya Mana aku tega mencertawakan Lalu dengan seriusnya melanjutkan Hartawan busuk itu tahu tidak Perasaan Mu Sujiarong menggelengkan kepala Berkata, ku pikir dia tidak tahu Sampai saat untuk melarikan diri juga tidak ada Mana ada waktu dia memikirkan Yang lain si goblok itu Pusaka hidup Dia, dia itu otaknya penuh dengan air tepung tapioka Xiaodai tidak sadar memakinya Tapi tidak bisa menyalahkan dirinya Bagaimanapun aku dengan dia sangat singkat berhubungan Singkat kentut Kita hubungan paling banyak juga hanya dua jam Tapi aku langsung bisa melihatnya Apa dia begitu bodoh Kata Xiaodai dengan melotot Dia sudah terbayang satu wajah yang bulat Sepasang matu yang jika tertawa memikat orang Tiba-tiba Xiaodai juga teringat seseorang Seorang wanita yang sepanjang tahun tinggal di dalam gunung Banyak masalah yang kejadiannya tidak ada aturan Seperti kejadian ini Siapapun tidak tahu tangan cepat Xiaodai bisa bertemu dengan Sujiarong Li Yuanwai justru bertemu dengan Ki Hong Sama di satu warung teh Sama satu rumah bambu Meja bambu Kursi bambu Serta bos yang tubuhnya seperti bambu itu Di hari senja yang sama setelah Xiaodai dan Sujiarong pergi Li Yuanwai dan Ki Hong juga masuk Hanya tidak duduk di meja yang sama Kak Ki Hong, aku telah memikirkan ceritamu Aku juga akan mempertimbangkan usulmu Tapi masih banyak pertanyaan antara aku dan dia Semua harus bertemu muka dulu baru bisa jelas Sekarang aku menyanggupimu Aku, aku pasti memberi dia kesempatan untuk menjelaskannya Boleh tidak kata Li Yuanwai setelah berpikir lama Wajah Ki Hong yang putih terkilas warna merah Dengan pelan berkata Terima kasih, Li Yuanwai mengeluh sambil mengambil cangkir teh yang kasar itu Baru saja akan minum Dia melihat tubuh bos yang seperti bambu Maka dia menaruhnya kembali perlahan melambaikan tangan Li Yuanwai pada bos berkata Kau, kau di dalam cangkir ini Selain daun teh Tidak menaruh benda yang lain lagi kan tuan Kau sungguh pintar bergurau Kata bos warung Dia juga tertawa Ternyata Li Yuanwai sekarang terhadap sekelilingnya selalu timbul curiga Apalagi terhadap penjual makanan Dia sudah mengalami pil pahit Ibarat sekali digigit tular Sepuluh tahun takut pada tali sumur Apa rencanamu selanjutnya? Tiba-tiba Li Yuanwai bertanya Aku juga tidak tahu Dunia perselatan begitu besar Di lautan manusia ini Harus kemana mencari orang itu Kihang sekali teringat hal ini Jadi merasa sakit kepala Dasar berengsek Dia selalu melakukan perbuatan Setelah buang air besar Tidak membersihkan pantatnya Li Yuanwai marah memaki Kihang malu Wajahnya sampai menjadi merah Karena malu Di dalam pikirannya Li Yuanwai Bukan hanya bisa mengatakan yang aneh-aneh Juga pintar memaki orang Ma, maaf Aku lupa memaki dia sama saja dengan memakimu Hai, aku ini selalu saja lupa beberapa hal Kak Kihang Maaf, maaf Li Yuanwai merasa malu-lalu memukul-mukul keningnya sendiri Aku tidak menyalahkanmu Baguslah, baguslah Sesungguhnya Ksiaodai ini juga berengsek Mengapa dia meninggalkan kesendirian Ini sungguh Ini sungguh kurang ajar Itu juga hal yang tidak dapat ditahan Nonaku butuh bantuannya Nonamu tanya Li Yuanwai tidak mengerti Betul Nonaku adalah orang yang menyelamatkan Ksiaodai dari sungai Siapa nonamu itu tanya Li Yuanwai aneh Aku hanya tahu dia margazan namanya Feng Ilmu pengobatannya sangat hebat Perkataan Kihang belum habis Li Yuanwai hampir saja jatuh ke tanah dari kursi bambunya Matanya melotot sebesar bel tembaga Dengan serak bertanya Ah, apa-apa katamu? Aku kata nonaku namanya Zanfeng Ah, apa ada yang salah ti? Tidak ada Li Yuanwai mulutnya berkata demikian Tapi di hatinya tidak berpikir demikian Ksiaodai, kau ini sialan sungguh tidak hanya ada satu kemampuan saja Magebazi wanita yang aku kenal Mengapa kau juga bisa mengenalnya? Kak Tihong, aku tiba-tiba ingat cerita yang kau katakan Sungguh, sungguh aku mau mendengarnya Bisakah kau menceritakannya lebih jelas lagi? Maksudku nonamu itu bagaimana bisa menolong Zibre? Bukan, menolong Ziaodai Tanya Li Yuanwai menahan hati yang bergebar Wanita seperti Tihong Di dalam hatinya sekarang ini Kecuali Ziaodai Mungkin sudah tidak bisa menampung hal lain Satu-satunya keinginan dia Satu-satunya harapan dia Semuanya sudah dipasrahkan pada dirinya Ziaodai Dia berharap ada orang yang bisa bicara dengannya mengenai diri Ziaodai Dan di dunia ini satu-satunya orang yang bisa memberi tahu dan jadi lebih mengenal Ziaodai Hanya Li Yuanwai saja Makanya tentu saja dia dengan gembira menceritakan segala sesuatu mengenai Ziaodai Matanya telah diselimuti selapis sembun Wajahnya telah bersinar putih bersih Dia mulai menceritakan segala sesuatu yang dia ketahui tentang Ziaodai Li Yuanwai dengan teliti mendengarkan Tentu saja dia bisa mengerti perasaan orang yang bercerita Cintanya yang mengalir Dan perasaannya yang tidak dapat diputuskan Sejak dahulu Perasaan antara laki-laki dan wanita adalah bahan cerita yang paling bagus Walau itu sekelumit cerita cinta yang paling ngalami Yang paling tidak ada perubahan Yang paling biasa Tapi juga dapat memikat orang Apalagi orang yang menceritakan adalah cerita tentang dirinya Dan orang yang mendengar cerita juga mengenal orangnya Di warung teh tidak ada tamu lain Bos warung juga duduk di samping Menegakkan tubuhnya yang seperti bambu itu Mengangkat kupingnya terjerungus ke dalam cerita yang indah dan sedih ini Ceritanya tidak panjang Tapi mengharukan orang Li Yuanwai Akhirnya mengerti perihal kejadian Ziaodai yang tidak diketahui orang Sekarang dia mempunyai semacam perasaan Merasakan dirinya dan Ziaodai sepertinya diombang ambing orang Dan selangkah demi selangkah melangkah masuk ke dalam perangkap yang tidak terlihat Orang yang bersembunyi di kegelapan itu Tidak diragukan adalah setan jahat yang menakutkan sekali Siapa dia itu? Ouyang Wuswang? Zanfeng? Atau orang yang memulai semua ini? Wale tidak kembali Wandi? Li Yuanwai tidak bisa memikirkannya Sepertinya semua orang juga ada kemungkinannya Tapi juga sepertinya tidak mungkin Dia sudah menyerah, karena ini sungguh hal yang sangat melelahkan otak Dia tahu masalah jahat pasti pada suatu hari akan menjadi terang Aku pernah dengar nama tangan cepat Ziaodai Aku juga pernah melihat orangnya Kata-kata ini adalah diucapkan oleh bos warung Li Yuanwai meloncat dari kursinya Ki Hang juga hampir saja menggenggam pecah cangkir teh di tangannya karena kata-kata ini Kau, kau bilang apa Li Yuanwai maju ke depan Sepasang tangannya menggoyang-goyang bahu bos warung dengan kuatnya Tuan, pelan sedikit Pelan sedikit Gelauzi di seluruh tulang tubuhku hampir lepas di goyangmu Li Yuanwai melepaskan tangannya Sedikit merasa kaget Dengan wajah seperti kuda bos warung bergoyang-goyang Mukanya berubah jadi sedikit pucat Juga menjadi jelek Tapi dia tidak berani marah Karena dia telah melihat satu hal di matanya Li Yuanwai Yaitu jika dia tidak menjelaskan perkataan yang tadi keluar dari mulutnya Orang di hadapannya yang kelihatannya penyabar ini Mungkin mengoyaknya Ada semacam orang yang paling suka mencuri dengar pembicaraan orang Apalagi orang semacam bos ma ini Dia ada kebiasaan ini Tuan, masalahnya begini Aku Margama Orang lain semua memanggil aku Laoma Aku seorang diri di jalan raya ini membuka warung gel Sudah ada 23 tahun lamanya Kata-kata bos ma belum habis Li Yuanwai sudah tidak sabar sampai keningnya berkeringat Dia menggoyang-goyangkan tangannya berkata Baik, baik Bos ma kau cepat katakan saja yang perlu Bisa tidak Kapan kau bertemu dengan si bangsek itu? Dan dia pergi ke arah mana Buama melototkan sepasang metu kudanya Berkata Tuan, buat apa kau terburu-buru? Semua hal itu ada ujung pangkalnya Jika tidak ada kepala Zheng Jiang Mana ada ekor Zheng Jiang? Kau ini orang di bawah aliran hanya tahu Zheng Jiang beribuli Jika tidak tahu di mana metu airnya Mengalir melalui berapa provinsi Dan dari mana masuk ke lautnya Itu tidak akan berarti apa-apa Li Yuanwai sungguh tidak terpikirkan di dunia ini Ada orang yang secerwet ini Tapi dia tidak berani membuka mulut lagi Karena dia telah menyadari jika dirinya mendesak lagi Supaya dia cepat mengatakan Mungkin dia akan menceritakan tentang Wong Hee Melihat Li Yuanwai diam tidak berkata Bosma berkata lagi Masalahnya begini Aku ini, aku ini sudah biasa sendirian Setahunan tidak menemukan orang untuk diajak bicara Makanya, lama-kelamaan jadi sangat suka mendengar orang berbincang Seperti cerita Nona ini Ceritanya sudah membuat aku sangat terharu Li Yuanwai terus-menerus mengusap keringat Di dalam hatinya sudah habis-habisan memaki Bosma ini Ki Hang juga sudah merasa tidak sabar merubah posisi duduknya Sakit strok ketemu Tabi Palon Kecuali di dalam hati berteriak pada langit Masih bisa berbuat apa lagi? Begitu menyapu melihat pada Li Yuanwai dan Ki Hang Bosma berkata lagi Masalahnya begini Li Yuanwai dengan tidak bisa marah bersamaan Berkata dengan dia Ihihih, cuan kau mengapa bisa tahu aku akan mengatakan apa Kata Bosma Bosma, majikan ma, cuan besar ma Kata-kata ini kau sudah mengatakannya 80 kali Kata Li Yuanwai hampir saja menangis Ki Hang sudah dibuat tertawa Bosma juga merasa canggung Setelah Hihi dua kali berkata Suan kau ini sungguh lucu Hihi, sungguh lucu Lucu Sialan, nanti jika kau tidak bisa menjelaskannya Aku akan memukulmu Itu baru lucu Li Yuanwai bergumam di dalam hati Betul, hari ini Betul hari ini Di saat hampir siang hari Yang kalian bicarakan itu Itu yang namanya apa Namanya apa Tangan cepat Siya Odei betul tidak Ki Hang menyelam Betul, betul, betul dia Tangan cepat Siya Odei Gelao Zi Dan nama ini sungguh aneh Mengapa ada orang mengambil nama ini Sulit dipikirkan Aku sungguh tidak bisa memikirkannya Bos warung berkata sambil menggelengkan kepala Li Yuanwai meloncat Dia dengan kesal ingin sekali menampar dua kali orang ini berkata Bosma, disini ada sepuluh liang pelak Jika kau bisa sekaligus mengatakan apa yang ingin kami dengar Sepuluh liang pelak ini jadi milikmu Habis bicara, Li Yuanwai sudah mengeluarkan uang pelak Pak satu suara ditaruh di atas meja Ternyata sekarang dia baru memperlambat perkataannya Sadar Alasan Lawan Uang Benda ini sampai setan juga bisa mendorong gilingan batu Apalagi manusia Siang hari ini tangan cepat Siya Odei dengan lukanya Disini setelah minum satu mangkuk teh pergi ke arah utara Dua kata yang begitu mudahnya Sehabis Bosma berkata Li Yuanwai sudah menariki Hang keluar dari warung teh ini Dengan kecepatan tinggi lari ke arah utara Gelao Zide sungguh seperti pantat terbakar Bosma berkata sambil mengambil luang pelak Digigit sekali di mulut untuk membuktikan tidak palsu Lalu bicara lagi pada diri sendiri Mengapa perkataanku belum habis sudah langsung pergi Di sisinya masih ada seorang gadis cantik yang namanya Ksu Jarong Dia berkata pada dirinya Li Yuanwai dan Ki Hang tentu saja tidak bisa mendengarnya Jadi tidak tahu sepasang pusaka hidup di saat bertemu nanti bisa ada kejadian apa Li Yuanwai berlari sudah cukup cepat Tapi dia melihat ternyata larinya Ki Hang juga tidak lebih lambat dari dirinya Juga dia masih dengan rentengnya berkata sambil berlari Kau sudah tidak menginginkan kuda itu lagi kuda? Oh wewe, daripada menunggangi kuda tua yang sudah tidak bisa lari Aku, aku lebih suka berlari sendiri saja Jadi sekalian saja, sekalian saja berikan pada Bosma itu Jawab Li Yuanwai dengan terngengah-engah Mengapa kau begitu terburu-buru aku? Aku, bagaimana bisa tidak terburu-buru? Kau tidak, tidak tahu sih, si berengsek itu Sampai dowap pun tidak bisa menebak Dia, dia nanti bakal terjadi hal apa Sekarang orang di dunia perselatan pada ingin membunuhnya Mungkin seperti ikan mas yang lewat di sungai Begitu banyaknya, lebih cepat dapat mengejar Mengejar dia aku, aku baru bisa tenang Lambat laun, Ki Hang juga mempercepat langkahnya Juga tidak bicara lagi Li Yuanwai dengan susah payah mengejar dari belakang Kelihatannya Ki Hang sekarang lebih terburu-buru daripada dia Bagaimana dia tidak terburu-buru? Saat dia tahu orang yang dirindukannya itu sedang dalam keadaan berbahaya Inilah cinta Cinta yang hanya melihat orang yang dicinta Tidak memikirkan diri sendiri Mati pun tidak menyesal Tidak memikirkan diri sendiri